Hai Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat berjumpa lagi dengan saya Zainur Rahman di video kali ini saya akan share tentang cara blokir iklan di HP Android oke teman-teman kali ini saya akan share tentang cara bagaimana kita bisa memblokir iklan di HP Android ya kan kalau sebelumnya aku pernah membuat untuk HP Infinix tapi itu untuk bloatware dan iklan yang ada di app drawer ya Nah kali ini aku akan coba share tentang bagaimana cara memblokir iklan di HP Android ya jadi untuk semua jenis HP Android itu biasanya ada beberapa iklan yang mengganggu kita nah diantaranya yang pertama yang aku akan share ini adalah iklan yang bisa tampil karena kita membuka aplikasi tertentu ya jadi ada beberapa aplikasi yang kita install dan itu biasanya bisa menampilkan iklan tanpa kita ketahui ya jadi perlu kita ketahui yang biasa umum terjadi pada beberapa HP Android itu biasanya kita sudah terinstall yang namanya Chrome ya Nah dalam aplikasi aplikasi Chrome ini itu biasanya akan menampilkan seperti ini nih Nah ini ya jadi ini akan tampil ya seperti iklan-iklan berita atau apa nah ini kadang orang jadi salah sangka misalkan kamu install apa ya kok ada tampilan macam-macam kita nggak install apa-apa ini bisa nonggol di sini bisa karena mungkin kita tidak pernah download lagu ya jadi ada lagu yang kita cari atau file tertentu kemudian kita harus klik link tersebut nah itu ternyata link itu mengandung iklan ataupun bisa menyebabkan ada tampilan iklan seperti ini ya Nah ini contohnya jadi untuk mengatasi apa tampilan seperti ini ya yang berasal dari aplikasi Chrome kita bisa melakukan dengan cara seperti ini ya jadi di dari desktop ya nggak perlu ke app drawer kita cukup di cukup di desktop saja ini kita pencet di sini lalu pilih yang ada lambang i-nya ya Nah ada lingkaran lambang ini adalah adalah info aplikasi kita klik di sini nah kemudian setelah dari sini kita cari disini kelola notifikasi ya Nah ini kelola notifikasi nah dari notifikasi ini ada beberapa yang bisa kita blokir secara apa satu-satu ya seperti ini kan berita-berita apa yang kita mau tampilkan misalkan ini mau kita tampilkan atau tidak ini bisa satu-satu dari sini tetapi kalau memang terlalu lama kita cukup semuanya aja jadi di di paling atas ini ada pilihan untuk izinkan notifikasi ya daripada misalkan disini kelamaan ada banyak situs yang harus kita atur ah seapa saya tidak perlu misalkan saya nggak perlu notifikasi dari Chrome cukup kita melakukan dari atas sini aja ya jadi izinkan notifikasi ini kita geser ya panelnya ini nah jadi setelah kita geser panelnya ke kiri maka kalau kita swipe ke bawah ini notifikasi dari Chrome tidak akan muncul lagi nah selain Chrome apa mungkin ada beberapa aplikasi yang mungkin kita tidak perlu juga notifikasinya ya daripada menuh-menuhin notifikasi kita jadi terganggu seperti contoh ya tadi barusan aku ada notifikasi dari Bima ya di sini misalkan aku enggak perlu misalkan notifikasinya aku enggak terlalu penting lah untuk seperti ini ya iklan bazar 12-12 nah ini bisa kita non-aktifkan dengan cara seperti tadi ya jadi kita klik kemudian info aplikasi lalu kita kelola notifikasi nah di sini ini juga mungkin di sini oh di sini nggak nggak ada pilihan ke bawah ya kalau Chrome itu banyak ya dari beberapa situs yang mungkin pernah kita buka Nah kalau ini hanya izinkan notifikasi ini cukup kita geser ke kiri Iya nah jadi seperti itu ya nggak perlu apa banyak yang harus kita tekan di sini nah udah Nah setelah kita lakukan seperti tadi maka akan berhenti notifikasi ini tapi kalau untuk seperti Facebook WA itu jangan seperti itu ya nanti notifikasinya malah hilang kita nggak bisa lihat lagi ya jadi cara seperti tadi bisa kita lakukan untuk aplikasi lainnya yang mungkin kita anggap dia menampilkan iklan ataupun notifikasi iklan yang mengganggu di status bar ya seperti ini ya jadi contoh yang tadi yang ini kalau aku ulangi misalkan di aplikasi yang lainnya nih info aplikasi lalu kita ke kelola notifikasi lalu digeser ke kiri ya Nah itu bisa berlaku di aplikasi yang lainnya mungkin tampilan di HP lain berbeda ya untuk pada saat kita pencet di sini yang jelas biasanya ikonnya itu ada lingkaran di dalamnya ada huruf i-nya ya Nah oke ada pun yang kedua adalah ini aplikasi yang mungkin bisa menampilkan iklan tetapi kita tidak install nah karena kita bingung kok setelah di update HP kita malah bisa nonggolin iklan tanpa izin ya Kenapa begitu ya Nah itu terkadang ada beberapa aplikasi yang ikut terinstall pada saat pada saat kita melakukan update ataupun bisa saja ada aplikasi tersembunyi yang bisa masuk melalui aplikasi ataupun link yang setidak sengaja kita pencet ya jadi itu tidak kita install tapi dia ada nah dimana keadanya nah caranya begini kita buka yang namanya ada pengaturan ya Nah dari pengaturan kita cari ya itu biasanya adanya di paling bawah nah ini namanya manajemen aplikasi Nah kita buka nah lalu kita buka yang namanya ini daftar aplikasi ya kalau di HP ku ini daftar aplikasi lalu kita cari di sini aplikasi apakah yang kira-kira muncul tanpa kita install ya misalkan setelah update ataupun kita setelah klik salah klik atau bagaimana nah kemudian nonggol iklan yang tanpa kita inginkan itu bisa kita cari aplikasi yang mencurigakan ya yang kira-kira tidak ada di HP kita itu bisa di-uninstall ya jadi aplikasinya aja yang di-uninstall Nah kita nggak usah khawatir apabila takutnya Oh ini aplikasi punya sistemnya biasanya kalau di HP tertentu ini sudah dipisahkan ya jadi dipisahkan antara aplikasi yang ada di sini dengan aplikasi sistem nah ini tampilkan sistem ini baru dia akan nonggol aplikasi yang sistem nah ini seperti ini ya jadi kayak ini punya sistem ini nggak bisa di-uninstall ya kalau dipaksa berhenti bisa tapi di-uninstall tidak bisa ya jadi kita cari kira-kira aplikasi apa yang tidak kita install tetapi dia ada di dalam HP kita nah itu itu mungkin bisa saja menampilkan iklan oke yang selanjutnya di aplikasi yang kita install ataupun yang tidak kita install secara langsung itu terkadang ada perizinan yang bisa menimbulkan tampilan iklan tanpa kita izinkan jadi ya ini contohnya ya kalau disini di HP yang realme ini disini ada pengaturan namanya jendela apung ya dari manajemen aplikasi namanya jendela apung ini kalau kita buka maka disini ada tulisan 8 diaktifkan mengaktifkannya dapat menghasilkan iklan pop-up nah jadi ini yang slide nya digeser ke kanan ini bisa menghasilkan iklan gitu ya jadi tanpa kita sadari ada aplikasi yang bisa memunculkan iklan tanpa kita duga ya jadi kok ada iklannya gini ini bisa dilihat dari sini nih aplikasi apa aja sih yang kira-kira bisa memunculkan iklan nah ini contoh misalkan cm light ini mengganggu iklannya kita tinggal geser aja ke kiri nih nih atau C cleaner kita geser aja ke kiri jadi biasanya untuk utility itu biasanya bisa mengapung di atas aplikasi lainnya jadi kalau di HP realme ini namanya jendela apung sedangkan kalau di HP lainnya mungkin beda ya bukan jendela apung itu seperti contoh Oppo itu tampilannya dia menampilkan di atas aplikasi lainnya nah kalaupun di kalau di HP Infinix itu yang perlu diperhatikan itu dari setting akses aplikasi khusus nah ini harus kita perhatikan ya ini dari manajemen aplikasi lalu kita cari akses aplikasi khusus di sini yang perlu diperhatikan adalah aplikasi yang bisa melakukan ubah setelan sistem dan tampilkan lebih dari aplikasi lainnya itu coba dibuka lalu dicari apa saja aplikasi yang diberi izin ya untuk ubah setelan sistem maupun tampilkan lebih dari aplikasi lain karena itu bisa menampilkan iklan pop-up tanpa izin kita jadi langsung dia akan nongol sendiri pada saat kita melakukan entah itu game ataupun sedang browsing itu bisa menampilkan iklan disitu nah itu harus kita perhatikan nah apalagi yang kira-kira bisa menampilkan iklan itu yang ketiga jadi kita masuk ke yang ketiga jadi yang ketiga ini adalah iklan pop-up yang bisa tampil melalui launcher yang ada di HP kita ya jadi kadang setelah ada pembaruan untuk launcher itu biasanya ada iklan yang bisa pop-up melalui launcher yang baru saja kita update dari HP kita nah namun ada cara kita untuk mengurangi iklan tersebut ya ya cara ini yang biasa aku gunakan adalah dengan cara mengganti launchernya jadi tidak menggunakan launcher bawaan HP lagi ya terpaksa ya karena memang launcher bawaan itu ternyata ada iklannya gitu kan bukan berarti kita enggak mau pakai launcher asli dari bawaan HP tetapi mungkin kita hanya ingin mengurangi iklannya ya jadi supaya kita nyaman menggunakan HP nya oke jadi setelah aku mencoba beberapa launcher yang ada di Playstore aku merasa untuk aplikasi X launcher ini yang paling ringan untuk HP ku ya jadi memang ada banyak pilihan nah itu terserah kita mau diganti dengan launcher yang seperti apa tetapi untuk menghilangkan iklan yang mengganggu biasanya aku menggunakan launcher ini karena ini ringan dan sangat minim iklan nah untuk X launcher yang biasa aku gunakan di sini ada beberapa pilihan ya di sini ada X launcher with OS 13 ada e-launcher ada X launcher pro nah biasanya aku ini pakai yang atas ini atau yang yang bawah ini ya tetapi ini bayar ya saya dulu dulu gratis perasaannya ini sekarang bayar jadi aku pakai yang gratis saja yang ini bukan yang ini ya Nah aku kemarin coba install yang e-launcher light yang ini itu ternyata dia ada bloatware nya nah biasanya launcher bawaan HP itu ada bloatware dan ada iklan di sini aku udah coba ya di sini waktu aku install di sini kok apa ada bloatware dan ada iklan yang mungkin tidak diinginkan malah ya padahal namanya sama X launcher light tetapi logonya ini beda ya di sini angka 13 untuk X launcher light yang biasa aku gunakan jadi sekarang namanya hanya X launcher kemudian sini ada with OS 13 nya sedangkan yang peronya ini ya untuk yang mau membeli silahkan menggunakan yang pro nah aku biasa menggunakan yang gratis saja ini nah ini dulu namanya X launcher light sekarang udah ganti namanya dia dari launcher developer ya jadi kalau yang tadi kan beda ininya kalau ini pembuatnya X launcher team height HP nah jadi beda ya ini juga X launcher pro ini dari X launcher developer jadi namanya beda untuk yang ini ya oke sekarang kita coba install untuk X launcher with OS 13 ini mungkin mungkin ya mungkin yang dimaksud with OS 13 itu OS yang mirip iPhone ya jadi tampilannya nanti akan mirip iPhone nah ini sudah selesai kita buka X launcher nya nah ini tampilan X launcher untuk pertama kali ya kita izinkan dahulu nah ini dia akan minta untuk diatur sebagai default ya Nah kita atur disini ya sebagai default nah ini kita centrang jangan tanya lagi lalu kita klik di X launcher maka dia akan menjadi default untuk launcher di HP kita ya nah ini 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 launcher yang paling ringan menurut aku ya jadi nggak tahu kalau mungkin teman-teman punya launcher lain yang mungkin dianggap lebih ringan dari ini ataupun lebih disukai ya tampilannya kalau aku emang biasa pakai ini karena ini sangat ringan jadi ini hanya cara untuk meminimalisasi iklan yang nongol diakibatkan karena update maupun memang di launcher kita ada bloatware dan iklannya nah untuk aplikasi yang X launcher ini ini nyaris tanpa bloatware ya bloatware bawaan dia ini nggak ada jadi bersih ya tampilannya bersih banget smooth enteng dan yang paling penting tidak ada iklan oke kiranya cukup sekian dulu share kali ini semoga bermanfaat untuk teman-teman silahkan di subscribe untuk yang belum subscribe dan silahkan klik loncengnya untuk notifikasi video berikutnya sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh